jumpa lagi di JagatIbuTV sudah pernah menonton video kita tentang SSD kan ya? keren kan pakai SSD? masalahnya, kalau yang pakai laptop, bagaimana caranya mindahin atau nuker hard disk dalam jadi SSD? ya, dalam video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya migrasi hard disk ke SSD terutama untuk laptop ok, sudah banyak yang sadar bahwa hard disk itu penyebab nomor 1 bottleneck di sistem komputer ya, baik laptop maupun desktop banyak pula yang menggunakan laptop dan desktop lama yang ingin beralih ke SSD masalahnya, untuk menggunakan PC desktop, mungkin itu akan lebih mudah karena tinggal memasang SSD, lalu alokasikan sebagai drive utama ya, begitu saja, gampang, install Windows di situ, selesai masalahnya muncul bagi pengguna laptop yang tidak punya slot tambahan untuk SSD atau karena harus menggunakan Windows yang sudah pre-install ya dong, Windows pre-install masih mau dibuang, tidak mungkin selain itu, untuk pengguna desktop yang juga malas atau sulit melakukan instalasi ulang karena mungkin sudah kompleks banget instalasi Windows dan aplikasi-aplikasinya tentu berharap ada solusi agar isi hard disk bisa pindah ke SSD tanpa ada perubahan konten nah, yang kita akan bahas kali ini akan menyelesaikan masalah itu dengan melakukan kloning drive ini adalah salah satu cara berada dari hard disk ke SSD tanpa mengubah konten dari drive C kalian ya, memang banyak pengguna yang mungkin memilih untuk clean install Windows karena menganggap proses kloning itu ribet ya padahal, sebetulnya proses kloning drive ini sangat mudah dan memiliki beberapa keuntungan seperti kita tidak perlu melakukan instalasi ulang software atau game yang ada di drive C terutama ya tidak ada resiko salah install driver, karena driver nya sudah beres dari awal ya di copy lagi ke yang baru install ulang itu bisa jadi resiko loh ada salah driver atau ya macam-macam lah ya komplikasi-komplikasi karena mulai dari awal lagi ya kemudian dengan kloning, lisensi OS itu yang menempel tadi itu tidak perlu diaktifasi ulang sudah langsung pakai saja dan seandainya kalau di laptop, itu kan ada partisi recovery OS itu ya nah, itu tidak akan hilang, itu akan ikut di kloning oleh sebab itu, kita memilih buat tutorial untuk migrasi dari hard disk ke SSD pakai sistem kloning kali ini ya nah, untuk kali ini yang kita pakai, buat contohnya adalah sebuah laptop ya, alasannya kita pilih laptop adalah karena banyak pengguna awam yang masih menggunakan hard disk dan masih ada yang takut atau ragu buat migrasi dari hard disk ke SSD bukan karena tidak tahu SSD itu kencang tapi memang susah saja tidak mengerti bagaimana cara pindahinnya gitu ya padahal laptop kalian itu akan jauh lebih nyaman kalau pakai SSD ketimbang pakai hard disk dan alasan berikutnya adalah karena varian laptop yang menarik tapi pakai SSD itu sekarang tuh syarat di akhir 2020 itu sering cepat habis, benar tidak sih? lucunya, kadang kita akan bisa menemukan varian yang serupa spesifikasinya tapi pakai hard disk nah, sebenarnya kita bisa saja beli itu lalu kita ganti hard disk ke SSD ok, untuk pengujian kali ini kita menggunakan sebuah laptop ASUS VivoBook A409 laptop ini memang sejak awal pakai hard disk 2.5 inci, kapasitas 1TB pada umumnya, kebanyakan laptop-laptop yang murah itu banyak yang masih pakai hard disk seperti ini yang SATA 2.5 inci nah, untuk mendapatkan performa benarnya nih kalau pakai hard disk, performanya tidak asik kalau mau performa benarnya dikeluarkan kita harus pindahin ke SSD jadi kita migrasikan dari hard disk 2.5 inci ke SSD 2.5 inci juga yang bentuknya persis sama seperti hard disk si laptop itu ok, jadi apa yang perlu dipersiapkan? pertama-tama pastikan bahwa Windows yang digunakan itu minimal Windows 7 tentunya Windows 10 akan lebih baik karena Windows sebelum Windows 7 itu belum bisa merawat SSD dengan baik ya, buat yang paham, dia tidak bisa mengatur sebelum Windows 7 kalau bisa, tidak akan sebagus di Windows 7 terutama kalau Windows 10 itu lebih bagus lagi kemudian, siapkan sebuah hard disk enclosure yang sebaiknya pakai konektor USB 3.0 karena kalau misalnya kalian ganti laptop yang baru-baru seperti ini biasanya sudah punya konektor USB 3.0 ini akan membuat semuanya jadi lebih cepat disini kita menggunakan Hard disk enclosure dari Orico yang desainnya ada macam-macam ada banyak desain menarik disini di Indonesia sendiri, Orico sudah sangat dikenal sebagai brand penyedia penyakit si laptop SSD serta aksesoris lain yang ditujukan untuk PC dan laptop ok, untuk cara memasang SSD pada penyakitnya Anda tidak perlu tools atau obeng untuk memasang penyakit 2.5 inci ini ke penyakit si laptop Orico HDD Enclosure Orico itu umumnya dirancang untuk memasang penyakit si laptop 2.5 inci jadi tidak harus hard disk, walaupun namanya HDD Enclosure SSD juga masuk, yang penting storage 2.5 inci saja cukup dengan menggeser salah satu sisi cover Enclosure untuk memasang storage 2.5 inci kalau diperlukan, Orico juga punya HDD Enclosure tipe lain yang bodinya tahan benturan keras, air dan juga tahan debu jadi bisa membantu supaya storage kalian aman di dalamnya untuk SSD yang kita gunakan kali ini juga dipinjamkan oleh Orico terima kasih kepada Orico yang meminjamkan kita untuk tutorial kali ini SSD yang kita gunakan adalah Orico 2.5 inci Trodon Series H101TB SSD ini diklaim menawarkan performa Read 560 Mbps dan Write 518 Mbps jadi ini termasuk yang kencang untuk SATA 2.5 inci dalam paket penjualannya, Orico memberikan 4 baut dan 1 obeng kelengkapan ini tentunya untuk memudahkan pemasangan SSD ke bracket adapter storage ok, kita langsung mulai saja setup nya SSD Orico yang kami gunakan di sini, memang tidak menyediakan software kloning bawaan oleh sebab itu, kita mencari software kloning gratis kita pilih yang gratis, kita menemukan 3 yang gratis mungkin kalian bisa menemukan yang lain, tapi kita menemukan 3 ini ada Macrium Reflect 7 Free Edition ada Asus To Do Backup Free ada AOMEI Backupper Free 3 ini gratis, versi gratis dan ketiganya kami akan gunakan dalam tutorial singkat kali ini cari keseluruhan, proses kloning dari 3 software ini memang kurang lebih sama jadi urutannya sama pertama-tama kita mencari sumber drive terlebih dahulu yang akan di kloning kita cari dulu kemudian, pastikan semua sudah dicentang pada drive yang akan di kloning karena ada beberapa partisi yang tersembunyi di sini seperti partisi recovery OS dari vendor jadi kita perlu pastikan, itu sudah dicentang semua setelah mencentang dan memilih sumber drive yang akan di kloning lalu, pilih drive yang akan dituju untuk kita kloning setelah itu, pilih proceed atau lanjutkan untuk menjalankan proses kloning nah, proses kloning ini memang mungkin berjalan agak lambat ya wajar, namanya juga hard disk di klon, di copy dulu, keluar jadi, sabar saja, ditunggu saja, memang butuh waktu di sini jadi janganlah kalian menyediakan waktu hanya 30 menit atau 1 jam saja ya menyediakan waktu lebih lenggang untuk proses yang satu ini singkatnya, sebetulnya ketiga software kloning yang kami pilih ini memiliki interface user yang mudah sekali untuk di pahami nah, setelah proses kloning nya selesai Anda bisa mengganti hard disk yang di dalam laptop dengan SSD yang tadi ada di enclosur eksternal ok, diganti ke dalam terus hard disk yang dicabut, mau di kemana? apakah dibuang? ya tidak mungkin dijual, sayang dan harus di ingat, beberapa laptop garansi nya itu pada saat digaransikan, nanti butuh hard disk yang aslinya jadi, jangan sampai dibuang hard disk aslinya ya nah, hard disk selama laptop Anda, itu jangan menganggur bisa dipakai buat eksternal drive jadi, Anda bisa mengubah itu dengan cara memasukkan dia ke dalam HDD Enclosure yang tadi dipakai untuk mengklon SSD jadi, selain laptop nya jadi sekarang bisa pakai SSD tidak usah ganti-ganti OS, tidak usah install ulang dari awal kalian juga jadi punya eksternal drive ya, jadi bagaimana? sederhana ya seperti itu saja sih proses migrasi dari hard disk ke SSD di laptop yang kita tampilkan kali ini proses kloning itu jelas memiliki keuntungan yang lebih dibanding install ulang OS semua software itu akan normal, hanya jauh lebih kencang dibandingkan kalau pakai hard disk tentunya tidak ada masalah lisensi Windows, karena penggantian storage memang cenderung diabaikan oleh Windows dia tidak ada masalah kalau kalian ganti motherboard, mungkin akan masalah oh ya, proses migrasi hard disk ke SSD ini bisa juga diterapkan pada PC desktop tentunya kalau kalian tidak mau ganti Windows nya, jadi bisa saja bagi para pengguna laptop yang sudah berumur, bahkan pengguna Core 2 2 sekalipun kami akan sangat menyarankan upgrade hard disk kalian ke SSD agar kalian bisa menikmati performa ekstra nya kalian paham, tidak semua orang bisa ganti laptop baru tapi dengan harga SSD yang kian murah ini kalau misalnya kalian upgrade dari hard disk ke SSD saja bahkan tanpa ganti RAM kalian akan mendapatkan performa yang luar biasa peningkatannya jadi, laptop itu pun bisa terasa seperti baru lagi saya Dedy Irvan, Jagat TV TV